Hai adalah sebuah mustika mustika batu Mani Astagina nah ini Mani Astagina itu diletakkan di rambut semar kemudian di kuncung sehingga menjadi semar kuncung pusaka Mani Astagina itu sendiri diberikan langsung oleh Ayah semar yaitu sang yang podo wenang atau sang yang tunggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu buat sedulur semua Wong Kuno channel kali ini saya ingin menunjukkan sebuah pusaka yang sangat-sangat fenomenal yang sangat legendaris guys yang tentunya sudah banyak orang yang tahu ini adalah sebuah pusaka semar mesem nah ini guys pusakanya ini asli warisan dari leluhur ini pusaka semar mesem yang sangat-sangat terkenal mungkin belum banyak yang tahu bahwasannya tentang legenda cerita tentang kuncung dari semar ini guys ini adalah pusaka semar mesem atau semar kuncung karena ada kuncungnya disini guys jadi untuk cerita dari pewayangan zaman dulu itu asal-usul kuncung semar sebenarnya sangat-sangat berbeda dengan khasiat dari pusaka semar itu sendiri karena pusaka apa kuncung semar itu adalah sebuah mustika mustika batu mani astagina nah ini mani astagina itu diletakkan di rambut semar kemudian di kuncung sehingga menjadi semar kuncung semar kuncung pusaka mani astagina itu sendiri diberikan langsung oleh ayah semar yaitu sang yang podo wenang atau sang yang tunggal pusaka mani astagina sendiri itu berfungsi untuk mematikan keenam hawa nafsu dari manusia maksudnya ini untuk menghilangkan rasa sakit untuk menghilangkan rasa sedih untuk menghilangkan rasa senang untuk menghilangkan rasa lapar untuk menghilangkan rasa lelah jadi semar itu tidak ada rasa lelah berumur panjang itu karena memiliki mustika mani astagina ini pemberian dari sang yang podo wenang yaitu ayahnya sendiri tapi kebanyakan pusaka semar sekarang itu digunakan untuk pengasian sebagai media pelet ini berbeda sekali dengan cerita pewayangan semar yang asli ini guys bahkan banyak sekali mantra-mantra pengasian semar mesem padahal semar itu kesaktiannya ada di kuncungnya ini aslinya di dalam dunia wayang itu dan ini wayang ini sangat unik sekali memang ini memiliki raja saya tidak bisa membacanya ini dilanjut untuk mustika mani astagina ini memang sangat luar biasa sekali di dalam dunia pewayangan itu ceritanya bisa membuat raga manusia itu menjadi kuat tidak lemah seperti manusia biasa tidak bisa merasakan lapar tidak bisa merasakan hawa nafsu tapi untuk pusaka semar sekarang kenapa kok hanya digunakan untuk hawa nafsu manusia itu sendiri ini berbeda sekali dengan kisah aslinya nah ini kita sebagai orang Jawa harus mengetahui ini sedikit cerita tentang rahasia pusaka sakti semar mustika mani astagina sebenarnya bukan untuk pengasian karena aslinya itu untuk menghilangkan rasa itu semua itu kita sebagai manusia harus bisa menahan hawa nafsu kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak terbawa oleh hawa nafsu duniawi nah inilah sebenarnya makna dari pusaka semar kuncung semar mesem yang terkenal namun banyak sekali beredar di masyarakat itu ajian-ajian semar mesem mantra-mantranya itu banyak sekali untuk media pelet pengasihan padahal ya itu tadi kita itu harus bisa sebagai manusia harus mengendalikan hawa nafsu kita ini sebagai salah satu peninggalan sebagai bentuk ini wayang kecil bergambar semar yang memang banyak digunakan orang untuk sebagai pusaka ada mantra-mantranya untuk pengasihan itu tapi saya tidak akan mengucapkannya tidak menggunakannya banyak sekali di media sosial mantra-mantra semar mesem itu sangat bertentangan sekali lagi sangat bertentangan sekali dengan apa yang ada di dalam pusaka manik astagina itu sendiri yang dimiliki oleh kiai semar atau sebelum namanya itu jagan semar jagan samar dalam toko pewayangan semar memiliki beberapa sodara nanti mungkin yang dimaksud sang yang podo wenang itu Tuhan kalau sekarang mungkin tapi itulah dunia wayang cerita legenda kita harus menghormati kita harus tetap percaya kepada keyakinan kita masing-masing dan tidak meninggalkan budaya leluhur kita terima kasih ulasan singkat saya mengenai rahasia pusaka semar kuncung atau semar mesem apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu buat sedulur semua wongkuno channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati